Dua pemain Manchester United udah berhasil kita rekrut, saatnya kita balikin Bellingham ke Birmingham City. Eits, tapi sebelum itu, kalian lihat dulu dong, kita nemu siapa lagi nih yang berstatus free agent. Kita berhasil menemukan Jamie Fardy yang kayaknya dilepas oleh Leicester City meskipun mereka juga promosi ke Premier League musim ini bersama Birmingham. Usia yang udah gak muda lagi membuat Jamie Fardy saat ini aja memiliki nilai jual sebesar 3.100.000. Tapi karena sosok karakternya sesuai dengan rules karir mode ini, dan juga pengalamannya di Premier League sangat berguna bagi Birmingham, akhirnya Thomas Shelby memutuskan untuk mencoba merekrut Jamie Fardy. Sama seperti Amrabat di part sebelumnya, Jamie Fardy pun langsung menembak untuk diberikan role krusial apabila ingin direkrut. Alhasil, tanpa lama-lama Thomas Shelby pun langsung menyetujui permintaannya tersebut. Namun untuk durasi kontra, usia Jamie Fardy yang udah menginjak 37 tahun di karir mode ini membuat Thomas Shelby hanya berani menawarkan durasi selama 2 tahun aja. Untungnya, Jamie Fardy pun menyetujui hal tersebut. Nah, role di klub udah, gaji udah, seperti biasa kita langsung lanjut ke inti dari intinya, yakni gajinya. Dimana tim dari Thomas Shelby sebenarnya menyarankan gaji sebesar Rp45.000 per minggunya. Namun, Thomas Shelby mencoba menawarkan gaji di bawah harga tersebut, yakni sebesar Rp35.000 per minggunya. Yang mana ternyata tawaran tersebut pun disetujui oleh Fardy. Wah, kayaknya Fardy sengaja menyetujui tawaran tersebut agar bisa membalas dendam kepada Laser City karena telah membuangnya meskipun berhasil promosi ke Premier League nih, guys. Dengan usia 37 tahun dan karena asal negaranya merupakan dari Inggris, kayaknya Fardy udah cocok juga kalaupun Thomas Shelby ingin menjadikannya sebagai kapten di Birmingham. Tapi sebelum jauh-jauh kesana, mendingan kita coba medical check-up dulu Jamie Fardy. Dimana di pusat pelatihan Birmingham, dirinya udah disambut oleh Lindelof. Bahkan gak cuman Lindelof aja, ketika sedang melakukan tes kesehatan, Amrabat pun ikut menemui Jamie Fardy. Ya, meskipun ratingnya gak sampai ke angka 80 kayak Lindelof dan juga Amrabat, kayaknya Jamie Fardy cukup mendapatkan respect dari kedua pemain tersebut karena cukup mempunyai pengalaman di Premier League. Waduh, kira-kira Jamie Fardy bakalan lebih oke daripada Oliver Buck kan nih, guys? Coba kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar. By the way, pada akhirnya budget kita pun berkurang 2 juta setelah adanya penyesuaian gaji dari Jamie Fardy. Yang mana tentunya dengan sisa budget 48 juta, gak mungkin kita bisa balikin Jude Bellingham. Alhasil untuk saat ini yang bisa kita balikin ke Birmingham adalah adeknya, yakni Job Bellingham. Yang saat ini bermain di Sunderland dengan nilai jual 2 juta. Ya, untuk saat ini potensinya memang gak sebagus kakaknya. Tapi siapa tau, di bawah tangan dingin dari Thomas Shelby prestasinya bisa melebihi kakaknya Jude Bellingham. Yaudah, karena Bellingham kita dapatkan bukan dengan status free agent, artinya kita perlu negosiasi dulu dengan klub asalnya Sunderland nih, guys. Tapi karena posisi gelandang serang di Birmingham saat ini masih numpuk, dan juga untuk mengurangi nilai beli dari Job Bellingham, kita coba ajak barter dulu nih, guys. Thomas Shelby pun pada akhirnya menawarkan untuk ditukar dengan gelandang serang muda kita Brandon Keller dengan rating 57 yang jarang dimainkan. Di mana karena Brandon Keller mempunyai nilai sebesar 300 ribu, kita coba tambah sebesar 1,6, jadi di total-total sekitar 1,9 juta. Tapi sayangnya justru Sunderland lebih tertarik dengan gelandang serang lainnya, yakni Taylor Roberts seharga 1,6 juta, ditambah uang sebesar 200 ribu, dengan total 1,8 juta. Meskipun kalau dihitung-hitung lebih untung, tapi sayangnya Taylor Roberts masih sangat dibutuhkan nih oleh Thomas Shelby. Alhasil dirinya pun menolak tawaran tukar pemain tersebut dan langsung membeli Job Bellingham seharga cash, yakni seharga 1,8 juta. Untungnya sang pelatih Sunderland juga nggak terlalu bersih keras untuk mendapatkan Taylor Roberts. Alhasil ia pun menerima tawaran dari Thomas Shelby tersebut dan deal bagi kedua belah pihak pun akhirnya tercapai. Nah karena dari pihak klub udah deal, sekarang kita langsung nego aja sama pemainnya. Job Bellingham dan juga agentnya pun langsung dipanggil oleh Thomas Shelby ke kantornya. Sebuah tempat yang tentunya udah nggak asing bagi Job Bellingham yang memang merupakan jebolan akademi dari Birmingham City. Tapi skill pas-pasan dan juga rating yang belum terlalu tinggi kayaknya membuat Job Bellingham sedikit nggak percaya diri nih guys. Alhasil ia pun hanya meminta diberikan role sporadik oleh Thomas Shelby. Tanpa buang waktu, Thomas Shelby pun langsung menyetujui permintaannya tersebut. Menariknya untuk kontrak, Job Bellingham bahkan meminta kontrak dengan durasi maksimal yakni 5 tahun. Waduh ini dia nih, bener-bener akamsinya Birmingham. Kayaknya Job Bellingham udah cinta banget nih guys sama Birmingham. Makanya mau selama mungkin di Birmingham. Bahkan untuk gajinya pun masih belum terlalu besar. Tim Thomas Shelby menyarankan untuk diberikan gaji sebesar Rp3.300 per minggunya. Namun Thomas Shelby berbaik hati dengan meningkatkan tawaran menjadi Rp4.000 per minggunya. Ya, meskipun pada akhirnya Job Bellingham sempat memberikan perlawanan dengan menawar. Tapi karena tawarannya hanya naik Rp100 ke angka Rp4.100, tawarannya tersebut pun disetujui oleh Thomas Shelby. Wah, ini dia nih guys yang namanya Cinta Buta. Saking cintanya sama klub sampai mau diberikan role yang biasa aja di klub, bahkan dengan gaji yang pas-pasan dan durasi yang selama-lamanya. Tapi ya mudah-mudahan aja kecintaan Job Bellingham terhadap klub Birmingham gak sia-sia. Dimana dirinya benar-benar mampu disulap oleh Thomas Shelby untuk mampu melebih kakaknya yang saat ini bermain di Real Madrid. Namun sayangnya gak sama seperti pemain-main free agent sebelumnya, di kantor Birmingham nampak gak ada pemain lain yang menyambut Job Bellingham ketika sedang melakukan medical check-up. Tapi gak apa-apa, yang penting pada akhirnya Job Bellingham selesai melakukan medical check-up dan ketika diperkenalkan oleh media pun Thomas Shelby ikut menampingi. Job Bellingham pun pada akhirnya resmi kembali berseragam Birmingham City. Budget kita pun kembali berkurang 2 juta ke angka 46 juta setelah merampungkan transfer dari Job Bellingham.